Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiato Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan pendataan tenaga honorer atau tenaga non ASN di tahun 2022 ini Jadi inilah 8 kelompok pegawai yang tidak masuk dalam pendataan tenaga honorer atau tenaga non ASN di tahun 2022 ini Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah 8 kelompok pegawai yang tidak masuk dalam pendataan tenaga honorer di tahun 2022 ini Jadi informasi tersebut diberitakan oleh jpn.com Kita coba bacakan Jpn.com memberitakan dengan judul 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pendataan honorer cermati baik-baik Jakarta, Badan Kepegawai Negara, BKN, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan IRB sudah meluncurkan aplikasi pendataan honorer pada 24 Agustus Ada sejumlah ketentuan yang harus dicermati tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen Mengungkapkan bahwa hanya dua kelompok tenaga non ASN yang masuk pendataan Yaitu honorer k2 yang terdaftar dalam database BKN Kemudian pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah Kelompok tenaga non ASN harus memenuhi ketentuan lainnya juga Yaitu pembayaran gaji langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah Bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, individu ataupun pihak ketiga Persyaratan lainnya adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja Telah bekerja paling singkat selama setahun pada 31 Desember 2021 Honorernya berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021 Jadi hanya dua kelompok yang masuk aplikasi pendataan Kata Deputi Suharmen kepada JPNN.com Kamis 25 Agustus 2022 Persyaratan tersebut kata Suharmen sebagaimana tertuang dalam SE Menpan RB nomor blablabla tertanggal 22 Juli Dia kemudian menyebutkan 8 kelompok pegawai yang tidak masuk dalam pendataan tenaga non ASN Yaitu 1. Pegawai Badan Layanan Umum 2. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Jadi ini terjawab ya Jadi kemarin kita masih bingung antara BLUD bisa masuk ke pendataan atau tidak Karena gajinya bukan berasal dari APBN atau APPD Jadi disini dijawab bahwa pegawai BLU maupun BLUD tidak masuk ke pendataan Kemudian 3. Petugas Kebersihan 4. Pengemudi 5. Satuan Pengamanan 6. Bentuk Jabatan Lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya 7. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja diatas 31 Desember 2021 Dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN 8. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja diatas 31 Desember 2021 Dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APPD Deputi Suharmen menegaskan karena tidak masuk kelompok pendataan honorer, maka pengemudi tenaga kebersihan, satuan pengamanan bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing Pengemudi tenaga kebersihan, satuan pengamanan bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi pemerintah, pungkas Deputi Suharmen Jadi itulah berita terkait dengan 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pada pendataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN di tahun 2022 ini Jadi terjawab bahwa PLU maupun PLUD tidak masuk di pendataan Jadi kemungkinan besar nantinya yang saat ini menjabat sebagai pegawai PLU ataupun PLUD bisa mengikuti seleksi P3K melalui jalur umum ya Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, mohon maaf